Selamat sore Kali ini saya akan berbagi yaitu cara memasang baterai atau aki dengan sistem paralel Yaitu di depan sini ya sudah ada baterai atau aki sebanyak 6 buah atau 6 baterai Yang mana sistemnya sudah dipasang secara paralel Jadi sistem pemasangan paralel yaitu seperti ini ya Minus kabel hitam dan merah kabel positif Nah jadi setiap minus hitam ketemu hitam negatif Plus positif ketemu positif Nah ini warna biru juga positif Jadinya ketemu lagi positif Nah negatif ketemu negatif Jadi terus sepanjang baterai positif negatif positif negatif Positif negatif disambung semuanya Nah juga seperti Yang merek ini ya Soto Jadi ada dua buah merek Soto Yaitu positif dan negatif Ketemu ketemu plus dan minus merah dan hitam seperti ini ya merah positif Hitam negatif Nah ini langsung di paralel Dan yang bawah ini positif negatif Positif negatif lari ke positif negatif juga Jadi pemasangan terus ketemu positif negatif Seperti ini saya buka ya Seperti ini saya buka ya Nah ini dia Jadi ini kabel utama ke inverter Negatif Dia langsung menuju inverter Yang ada di belakang sana nih Yang merah dan hitam Dan yang positifnya ada di sini Ini positifnya Dia langsung ke belakang juga Nah selanjutnya Negatif ini Ke atas Ke baterai Soto Dua Positif negatif Dan yang ini positif negatif Kesebelahnya Ini kesebelahnya lagi Ini kesebelahnya lagi Jadi seterusnya begitu Nah jadi sistem paralel ini Mempunyai kelebihan dan kekurangan ya Teman-teman ya Yaitu ada kelebihannya Dengan kapasitas 6 baterai ini Mendapat ampernya besar Yaitu sebanyak 600 amper Karena satu baterainya 100 amper Jadi Mendapat kapasitasnya 600 amper Untuk 6 buah Baterai ini Dan kekurangannya Untuk sistem paralel ini Kabelnya kita pakai Ini harus Diameternya agak besar ya Karena kalau diameter kecil Dia akan panas Nah dan bahaya Kalau diameter kecil Dan juga untuk Ke inverternya ini ya Diameter harus lebih besar lagi Jadi saya pakai yang 35 mili ini Baterai yang untuk ke inverternya Supaya Kabel tidak panas Dan pemakaian beban besar Aman Nah seperti itu jadinya Jadi kelebihannya dan kekurangan Ada ya Masing-masing sistem Seri Atau paralel Kalau sistem seri Keuntungannya Dia pakai Kabel Tidak terlalu besar Dan mempunyai keuntungan Voltasenya menjadi Besar Seperti di seri Dua baterai Jadi 24 volt Tapi dengan dua baterai itu Ampernya tetap Menjadi 100 Karena Voltasenya yang bertambah Nah jadi Keuntungan Voltase bertambah Amper tetap Begitu teman-teman Jadinya Oke Dilanjut Nontonnya teman-teman ya Jangan di skip ya Supaya Bisa sampai selesai Pertama Jadi ini Saya pakai dua Merek Merek Soto ya Nah ini yang atas Merek Soto 100 Amper Jadi 200 Amper Dua buah Dan Yang bawah Mereknya Merek Navada ya Sebanyak 4 buah Nah jadi Menghasilkan Sistem paralel ini 6 buah di paralel Menghasilkan 600 Amper Kelebihannya disitu ya Dan jika 6 buah kita seri Ya itu Jadi bisa menghasilkan Dua buah seri Dua buah seri ya Lalu di paralel Jadi menghasilkan Hanya 300 Amper Tapi Voltasenya 24 Volt Lebih besar Dan Keuntungannya Memakai kabel Tidak terlalu besar Tidak terlalu Ini Berpengaruh Kalau yang Sistem 12 Volt Harus memakai Kabel lebih besar Supaya tidak Panas Jadi ini Sistem Saya 12 Volt Karena Inverter saya Memakai 12 Volt Sistemnya Nah ini Input dari Inverter ya Teman-teman ya Jadi Inverternya Memakai 12 Volt Kabel Inputnya Harus besar Disini Nah Nah ini Ini dia Yang merah Dan hitam Ini Inverter ya Masuk kesini Ya itu Seperti ini Jadi Kabelnya Lumayan besar Ini kalau Bandingkan dengan Jari Hampir sama Ya Nah ini Ini 35 mili Ya saya pakai Ya Jadi sangat Aman Untuk pengguna Sistem 12 Volt Nah Inverternya Seperti ini Jadi Sistem 12 Volt Inverternya Seperti ini Inverternya Ya Teman-teman Kiranya Begini ya Sistem Paralel Semoga Bermanfaat Dengan Tutorial Sistem Paralel Baterai Untuk PLTS Oke Teman-teman Jangan lupa Di Like Atau Disubgrade Dan Juga Dishare Kepada Teman-teman Yang lain Untuk Berbagi Ilmu Sekian Terima kasih Untuk Teman-teman Semuanya Terima kasih